oke guys selamat pagi selamat hari 3 hari ini hari 3 oke hari ini saya mau buat tutorial saya mau bagi tau mungkin ada yang belum tau ataupun mungkin sudah ada tau oke kita semua ada masalah rotex bila kita lokat rotex kita lekat rotex di cermin kereta bila kita mau tanggalkan itu susah dia melekat di cermin kereta jadi hari ini saya mau bagi tau bagaimana rotex kita itu tidak mengutorkan cermin kereta kita oke oke guys kita teruskan oke saya baru renew saya punya rotex kereta dengan insurans sekalilah oke saya dapat waktu saya rote renew saya dapat yang ini stiker saya minta ini stiker saya buat di post office post office diorang bagi saya stiker inilah oke stiker ini dia bagus sebab ini adalah stiker dia ini lambang insurans itulah and then ini di hujung dia ini ada satu ruang dia macam ini plastik oke plastik ini kita guna untuk lekat kita punya piring lkm piring rotex contohnya beginilah oke ini rotex dia oke sekejap oke oke ini rotex kita akan lekat di plastik yang hujung nih hujung stiker nih lekat begini saja simple ya oke plastik ini lute sinar rotex ini plastik rotex dia di belakang jadi bila kita sudah lekat begini dan tampal lah dicermin tampal begini baru stiker belakang dia ini contoh dia tampal dicermin dan tampal stiker begini jadi bila bila tahun depan tahun depan kita mau buka balik kita mau tukar kedepnya rotex kita just buka di stiker nih ini dia melekat di cermin dia plastik contoh begini dia melekat kita just buka saja begini kita punya cermin bersih dia ada lekatan rotex jadi pastikan kalau kita rineo rotex kita minta stiker dia yang di hujung dia nih ada ada begini ada juga yang yang ini tidak ada ada juga stiker yang ini tidak ada tidak disertakan dia sebegini tapi ada stiker yang di hujung dia ada lebihan dan kita boleh guna untuk lekat rotex supaya cermin rotex kita tidak kotor lah oke itu saja tutorial pada hari ini ini contoh rotex yang saya sudah buat tadi bila tahun depan buka nanti cermin kita bersih oke terima kasih karena menonton dan selamat menikmati selamat menikmati